Intro Salam jumpa Pemirsa, senang sekali Mentawai Update kembali hadir menemani Anda dengan informasi terkini menarik dan inovatif bersama saya Martina Daudau Pemirsa dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulau Mentawai, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ikut mencanangkan gerakan tanam cabai bersama unsur pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Guna meningkatkan sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga serta menekan inflasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Asnawi SHMH ikut mencanangkan gerakan tanam cabai dengan menanam sebanyak 6.800 bibit cabai pada lahan seluas 1 hektare di Pondok Pesantren Hidayatullah, km 8 Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara didampingi Sekretaris Daerah Mentawai Martinus Dahlan dan unsur pimpinan Forkopimda Mentawai, Kajati Sumber Asnawi mengatakan kegiatan tanam cabai pada lahan 1 hektare dilakukan bersama kelompok tani binaan Kejaksaan Negeri Mentawai dengan tujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya minat beli masyarakat sekaligus menjaga kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan gerakan ini Asnawi berharap agar gerakan tanaman cabai ini tidak hanya sekedar seremonial saja namun kiranya dapat terus berlanjut sehingga dapat menghasilkan produksi cabai yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat langkah awal kita dalam rangka menanam 1 hektare itu awal yang kita melihat 1 hektare ini awal bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mencintai pertanian jadikan nanti hobi untuk bercotanam dan kita harus memberikan bukti bahwa ketika nanti hasil yang kita dapatkan ini kita memperlihatkan ke masyarakat bahwa di samping itu adalah merupakan kegiatan sehari-hari ada hasil nanti yang kita dapatkan dimana contoh cabai sekarang harganya di atas 100 ribu jika dua pohon saja dapat 100 ribu bagaimana kalau kita tanam ribuan pohon kita nggak bisa bayangkan itu hasilnya seperti apa oleh karena itu kita mengajak dulu awalnya kita mengajak untuk mencintai masyarakat itu mencintai jangan hanya mendungu hasil-menungu hasil membeli-membeli tapi disini kan sumber daya alamnya mendukung untuk seperti itu kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di mentawai ini untuk bisa menjadikan suatu hasil dengan cara seperti ini antara lain dan mudah-mudahan nanti kita kembangkan bukan hanya cabai tapi ke depan kira-kira apa paksa-paksa yang bisa kita jadikan sebagai momentum untuk bisa dijual keluar kita coba untuk nanam disini dan mudah-mudahan ini awal yang kita lakukan dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan hasil yang nanti kita bisa memanfaatkan dengan baik sementara itu segda mentawai Martinus Dahlan mengukapkan gerakan tanaman cabai yang dilakukan juga sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan atau ketersediaan khususnya komoditi cabai sekaligus dalam rangka meningkan laju inflasi daerah ini langkah awal kita memulai tanaman cabai supaya nanti diikuti oleh masyarakat kita dan mudah-mudahan nanti kalau ini berhasil ini menjadi contoh kelompok tani di bawah binaan Kejasaan Negeri Mentawai mudah-mudahan ini akan kita gantikan hasilnya dan ini akan diikuti oleh masyarakat kita dan ini perlu juga melalui Pak Kadis dikawal dilihat melalui penyuluhnya supaya bisa hasilnya bagus Martinus berharap kegiatan penanaman 1 hektare cabai ini dapat menjadi percontohan di masyarakat sehingga menimbulkan rasa semangat masyarakat untuk bercocok tanam harapan serupa juga disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai Hati Samahura dia mengatakan gerakan tanam cabai yang dilakukan saat ini akan ditindak lanjuti dengan gerakan tanam bibit jagung yang nantinya akan dilakukan penanaman di lahan perkebunan panti asuhan kaum dengan luas lahan 1 hektare juga bersama beberapa kelompok-kelompok petani yang telah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di kaum 1 hektare nanti dan ada beberapa juga kelompok-kelompok petani yang sudah kita usulkan ke provinsi dan begitu juga jagung sudah kita cepicailkan sudah kita kirim ke provinsi sesuai dengan arah-arah kor yang telah dilaksanakan ya mudah-mudahan dengan Bapak sudah memulai sehingga masyarakat kita berkata dengan baik demikian liputan mentawai update terkini saya Martina Daudau pamit terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati